Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu produk buah karya masyarakat Purworejo ini Akan mengisi perjumpaan kita dalam kabar Purworejo kali ini Bersama saya Meta Diani inilah kabar Purworejo selengkapnya Intro Mendukung terbentuknya Desa Ramah Anak dan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Purworejo Bupati Purworejo Loncing Gerakan Peduli Anak Loncing ini bersamaan dengan kegiatan dari Dinas P3 APMD dan Tim Penggerak PKK Dalam pelaksanaan gerakan cuci tangan pakai sabun di pendopo Kabupaten Purworejo Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Atau DP3 APMD Kabupaten Purworejo Bersama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tim Penggerak PKK Kabupaten Purworejo Melaksanakan gerakan cuci tangan pakai sabun Di pendopo Agung Kabupaten Purworejo Bertepatan pada hari Kamis 13 Oktober 2022 Kegiatan yang diikuti 150 orang itu Dilaksanakan guna mengingatkan betapa pentingnya Menjaga kebersihan tangan dalam mewujudkan masyarakat sehat di Kabupaten Purworejo Kegiatan dibuka oleh Bupati Purworejo RH Agus Bastian SIMM Hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Dr. Andes Bambang Susilo Kepala DP3 APMD Kabupaten Purworejo Laksana Sakti Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Rita Purnama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purworejo Haja Fatima Verena Prihastiari Agus Bastian SE Dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Purworejo Dr. Andes Setiawati Said Ramadhan Dalam kegiatan gerakan cuci tangan pakai sabun Juga dilakukan launching gerakan peduli anak Yang secara simbolis dibuka Dengan pemukulan gong oleh Bupati Purworejo Dan penanda tanganan komitmen bersama Bupati Purworejo dalam sambutannya Menyampaikan bahwa launching gerakan peduli anak Bertujuan untuk mendukung terbentuknya Desa Ramah Anak dan Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Purworejo Launching kegiatan ini Bupati Purworejo tentunya harus bisa Memberikan rasa aman dan nyaman Khususnya kepada perempuan dan anak-anak Untuk itu harilah kita bersama-sama Untuk tetap memperhatikan anak-anak kita Agar anak-anak kita menjadi tubuh berkembang Di seluruh wilayah Kabupaten Purworejo Kepala DP3APMD menyampaikan bahwa Disiplin positif yang harus dilakukan terhadap anak Yaitu mengajarkan anak tentang hak, tanggung jawab, aturan, dan norma Mengajarkan anak bagaimana cara untuk mengelola tindakan mereka Melalui pengembangan kemampuan kecakapan hidup Dan keterampilan sosial Mengembangkan kesadaran anak akan dampak dari tindakan mereka Terhadap orang lain Menumbuhkan keinginan anak Untuk menjadi lebih peduli Dan menghormati orang lain Sehingga dapat mewujudkan Sekolah Ramah Anak Desa Ramah Anak Kecamatan Layak Anak Dan Kabupaten Layak Anak Tim Humas Purworejo melaporkan Bupati tinjau pelaksanaan Basar Pangan Murah Di halaman Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pada 14 Oktober lalu Puluhan jenis komoditi dengan harga melambung di pasaran Tersedia dengan harga normal Dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Dengan harga yang terjangkau Pemerintah Kabupaten Purworejo Menyelenggarakan Basar Pasar Murah Pada Jumat pagi 14 Oktober 2022 Di halaman Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Atau DKPP Kabupaten Purworejo Bupati Purworejo RH Agus Bastian SEMM Meninjau langsung pelaksanaan bazar Dan menyerahkan secara simbolis Kredit usaha rakyat atau kur sektor pertanian Dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Purworejo dan Kuto Arjo Komoditi yang tersedia dalam bazar antara lain Beras sebanyak 2 ton Gula pasir 450 kg Minyak goreng 150 botol Bawang merah 50 kg Dibungkus setengah kilogram dan seperempat kilogram Bawang putih 20 kg Dengan bungkus setengah kilogram dan seperempat kilogram Telur ayam 400 butir Telur bebek 400 butir Ikan segar, olahan ikan Cabai keriting, cabai rawit, terigu Yang masing-masing 50 kg dan aneka bumbu Dalam sambutannya Bupati mengatakan Bazar pangan murah ini merupakan salah satu bentuk komitmen Sekaligus kepedulian pemerintah daerah Kabupaten Purworejo Dalam rangka meringankan beban masyarakat Guna memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari Bazar pangan murah ini merupakan salah satu bentuk komitmen Sekaligus kepedulian pemerintah Kabupaten Purworejo Dalam rangka meringankan beban masyarakat Guna memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari Pemerintah daerah juga ingin selalu berupaya Menjaga stabilitas harga di daerah Serta menjaga ketersediaan barang Kepala DKPP Kabupaten Purworejo Hadi Satsilo SPMM Menyampaikan untuk mengatasi dampak inflasi Dan stabilisasi pasokan pangan Badan pangan nasional melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Bersama dengan tim pengendali Inflasi daerah Kabupaten Purworejo Menyelenggarakan Bazar pangan murah Penyelenggaraan bazar juga didukung oleh berbagai pihak Acara ini terselenggara atas dukungan dari Badan pangan nasional dan juga tim pengendali inflasi daerah Begitu sama dengan Bulog Purworejo Indumaret Purworejo Bank BRI Cabang Purworejo dan Kudarjo Distributor minyak Petani dan peternak Sugiarti warga dari Desa Bayan Kecamatan Bayan mengaku sangat terbantu Dengan adanya bazar pangan murah ini Karena harga bahan pokok yang tersedia Dijual di bawah harga pasaran Dan harapan saya mudah-mudahan Basar seperti ini Akan rutin diadakan Supaya bisa membantu Mengurangi Beban ekonomi masyarakat Tim Humas Purworejo melaporkan Guna mendukung pimpinan daerah Anggota Ridhati diharapkan dapat menjadi contoh dan pioner di lingkungan masyarakat Untuk itu pada pertemuan Ridhati pada bulan Oktober ini Penyelenggara mengusung tema komunikasi efektif dan public speaking Dalam rangka meningkatkan soft skill anggotanya Rukun Ibu Daerah Tingkat 2 atau Ridhati Kabupaten Purworejo Menyelenggarakan pertemuan rutin Dalam upaya mendukung suami dalam menjadi pelayan masyarakat Pertemuan pada bulan Oktober ini Diselenggarakan di Platyserium Garden Floating Resto Yogyakarta Dengan mengusung tema Pembelajaran komunikasi efektif dan public speaking Materi itu tentunya menjadi penting bagi Ridhati dalam bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat Dalam penyelenggaraan kegiatan Ridhati dibagi dalam beberapa kelompok Agar peran masing-masing anggota kelompok dapat berjalan dengan baik Yuli Sutrisno, Ketua Penyelenggara Melaporkan kurang lebih 50 peserta menghadiri dan mengikuti kegiatan Hadir juga Dr. Randa Erna Saitramadon Selaku Ketua Ridhati Peserta lainnya merupakan perwakilan dari beberapa perangkat daerah Kecamatan, BUMN, dan BUMD Pada kesempatan itu beberapa anggota baru juga diperkenalkan dalam kegiatan Ridhati Di antaranya istri pimpinan dari Camat Kemiri, Camat Bayan, Bank Jateng, Sekdin DKPP, Sekdin DPUPR, Manager PLN Kutoarjo, Kabak Administrasi dan Pembangunan Setda Erna Saitramadon menyampaikan setiap istri pimpinan diharapkan dapat menjadi contoh dan pionir di lingkungan kerja suami Istri pimpinan hendaknya juga mendukung penuh kegiatan apapun di lingkungan kerja suami Baik di dinas, instansi, ataupun kecamatan Ada kegiatan apapun kita mendukung Kegiatan apapun itu misalnya ada undangan dari Pemda Undangan dari dinas Undangan dari mana laki-laki bu? PKK Dari Dharma Wanita Kabupaten Projo Yang setiap bulan itu ada Setiap bulan diadakan Harusnya ibu-ibu semuanya hadir Kalau tidak bisa hadir Ya tolong mewakilkan Nah ini namanya komitmen dan mendukung kerja suami Feni Yuda Apriyani, penyelenggara kegiatan menyampaikan setiap kegiatan Ridhati Selalu mengandung unsur-unsur yang positif Pada pertemuan sebelumnya Ridhati mengadakan kegiatan di Ndeloano Glemping Salah satu wisata di Kabupaten Purworejo Sekaligus mempelajari pembuatan batik Kegiatan Ridhati juga pernah mengadakan pembelajaran alat musik tradisional atau gamelan Pada kesempatan pertemuan Ridhati kali ini Dilaksanakan seminar peningkatan soft skill Dengan tema komunikasi efektif dan public speaking Matari disampaikan oleh Kabit Informasi dan Komunikasi Publik Din Kominfo Stasandi Kabupaten Purworejo Neira Anjar Puji Susilo Selain matari, peserta juga diajak untuk mempraktekkan teori yang diberikan dalam rangka mendukung skill public speaking Seperti latihan pernapasan, latihan meningkatkan power pengucapan olah vokal, dan latihan pembukaan bagi MC Tim Humas Purworejo melaporkan Kwarcap Kabupaten Purworejo mengadakan kursus pamong dan instruktur Saka dalam upaya pembinaan watak generasi muda melalui gerakan pramuka Gerakan pramuka kuartir cabang Purworejo menyelenggarakan kursus satuan karya pramuka di Sanggarbakti Kwarcap Purworejo Bertepatan pada hari Selasa 18 Oktober 2022 Kursus pamong atau instruktur Saka diikuti 35 orang peserta Yang terdiri dari 13 pamong Saka dan 22 orang instruktur Saka dari 10 Saka yang ada di Kabupaten Purworejo Kegiatan itu dilaksanakan dengan tujuan agar pamong dan instruktur mampu berkompetisi dalam membina dan mengelola satuan karya yang ada di kuartir kuartca Purworejo Kursus pamong dan instruktur Saka kuartir cabang Purworejo tahun 2022 dibuka oleh wakab bidang binawasa Kak Titik Mintarsih Ketapa dinamikannya kehidupan kaum muda sekarang Yang tetap bener dalam kedatangan pramuka kaum muda di sini yang dimanjari oleh satuan karya melalui gerlongan penegak dan pandega Itu harus memilih satuan karya mana yang disembunyikan sesuai dengan potensi, kematuan, dan keinginan atau skill yang dimiliki oleh kaum muda Menurut Kak Kuntari Watini, nyanyian adalah alat pendidikan Oleh karena itu, jangan menyepelekan lagu yang penuh dengan makna Undang-undang nomor 12 tahun 2010 mengatur tentang gerakan pramuka sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka dan berasaskan Pancasila Sementara itu Kak Tiani, Sekretaris Kuartca Purworejo menyampaikan materi tentang kesakaan Pejabat baru belum tentu paham dengan pramuka meskipun kita sudah menjadi Kabupaten Pramuka sejak tanggal 5 Oktober 2004 Pada masa jabatan Dr. Andes Haji Marsaid, SK Kabupaten Pramuka berbunyi bahwa 75% warga Purworejo wajib menjadi anggota pramuka 75% warga Purworejo yang berusia 7 hingga 25 tahun harus memiliki KTAP atau Kartu Tanda Anggota Pramuka Tim Humas Purworejo melaporkan Jangan ngaku Anda pecinta fashion lokal kalau Anda belum mencoba produknya Liskraft Produk dari Purworejo ini sudah pernah mengikuti berbagai event baik nasional maupun internasional Produk lokal yang mendunia inilah sebutan yang pantas untuk Liskraft Produk hasil kreasi Irun Maulana, desainer dari Purworejo Bagaimana tidak, prestasinya dalam dunia fashion sudah tidak diragukan lagi Berbagai event nasional dan internasional sudah pernah diikuti Berdiri sejak awal pandemi produk Liskraft malah laris di pasaran Terbukti hasil penjualannya mencapai ribuan piece Selama pandemi karyanya yang unik menggunakan motif newspaper atau koran Dengan tulisan dari berbagai negara pada produk scrap, jilbab serta gaunnya Motif koran yang pernah diproduksi oleh Liskraft antara lain Motif koran Arab, motif koran hangel atau Korea Motif tulisan Hindi dan motif tulisan Jawa serta banyak motif lainnya Produk Liskraft diproduksi dengan bahan premium Namun harganya masih terjangkau loh Untuk scrap atau jilbab hanya berpisar pada harga di bawah 200 ribu rupiah saja Selain motif unik, produk ini memiliki keunggulan tahan air Sehingga lebih awet dan tidak mudah luntur Dengan mengenakan produk ini, Irun Maulana ingin mencerminkan tampilan muslimah Dengan gaya yang profesional, dinamis, elegan, serta kesan yang trendy dan stylish Pelanggannya ga cuma dari Indonesia saja loh Namun juga sampai ke Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Jerman, UK, dan Amerika Serikat Berbagai event yang pernah diikuti antara lain Irun Jogja Fashion Week pada tahun 2021 dan 2022 Irun Maulana berharap desain dan karyanya bisa menjadi pusat mode dunia Dan bersaing dengan mode dunia lainnya seperti Turki, Thailand, Itali, dan juga Paris Tim Humas Purworejo melaporkan Bagi masyarakat Purworejo yang tertarik dengan produk Liskraft Anda bisa langsung mengunjungi stornya di Gria Bin Nawawi yang berlokasi di Berjan, Purworejo Dan informasi ini mengakhiri perjumpaan kita kali ini Jangan lupa saksikan kabar Purworejo sepekan setiap hari Jumat pukul 3 sore di channel Youtube Pemkap Purworejo Saya Meta Diani beserta kru yang bertugas mohon undur diri Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton